Intro One time password atau biasa disebut dengan OTP selain bisa digunakan sebagai verifikasi login untuk akun media sosial Anda ataupun akun e-wallet Anda sekarang bisa digunakan untuk login ke hotspot mikrotik dengan menggunakan userman pada rotor OS versi 7 seperti apa videonya silahkan simak video ini sampai selesai jangan lupa bagi yang belum subscribe silahkan subscribe terlebih dahulu jangan lupa juga untuk klik tombol loncengnya supaya mendapatkan notifikasi video terbaru dari kami Sebagai admin jaringan kantor kita mendapati bahwa yang connect atau yang terhubung ke jaringan wifi kita itu tidak sesuai jumlah yang seharusnya atau tidak sesuai dengan karyawan yang ada Nah setelah ditelusuri ternyata password wifi kita bocor Nah sebagai salah satu solusi untuk menambah keamanan kita bisa menggunakan fitur terbaru dari userman pada rotor OS versi 7 yaitu OTP script secara konsep OTP script ini akan memberikan password yang berbeda-beda ketika user ingin melakukan login baik dari user yang sama ataupun user yang berbeda konsep ini sama persis ketika kita ingin melakukan login pada akun media sosial atau e-wallet kita nah nantinya kita akan dimintai untuk menginputkan kode verifikasi yang dikirimkan melalui email atau nomor handphone sebelum anda menggunakan fitur ini pastikan router anda sudah terinstall router OS versi 7 dan sudah menginstall package user manager selain itu untuk meng-generate kode OTP kita harus menggunakan aplikasi pihak ketiga contohnya seperti Google Authenticator atau totp.app atau mungkin teman-teman punya aplikasi yang lain silahkan bisa dicoba oke selanjutnya silahkan teman-teman pastikan sudah melakukan basic configuration supaya nantinya klien teman-teman bisa mendapatkan internet ketika klien sudah melakukan login saat ini saya sudah menggunakan router OS versi 7 saya menggunakan versi 7.12 dan saya juga sudah menginstall package user manager selanjutnya saya akan konfigurasi hotspot nya saya akan membuat server hotspot nya kita klik hotspot setup ini kita arahkan di WLAN2 karena pada router saya ini terdapat 2 WLAN maka untuk WLAN2 nya sebagai server hotspot nya kita tinggal next-next saja nah server hotspot sudah berhasil kita buat kita cek pada server profile karena kita akan menggunakan user manager maka disini di server profile ini untuk tab radius silahkan teman-teman cek please selanjutnya untuk login cookies nya silahkan di uncheck saja kalau sudah klik ok kita pindah kita konfigurasi untuk radius nya kita tambahkan disini kita tambahkan disini untuk konfigurasi radius nya kita tambahkan service yang akan kita pakai adalah service hotspot untuk address nya silahkan diisi 127.0.0.1 karena server user manager nya berada di router ini sendiri secret nya silahkan anda buat juga saya akan isikan 12345 untuk secret ini silahkan sesuaikan dengan kebutuhan teman-teman kita klik ok kalau sudah kita close saja nah selanjutnya kita konfigurasi yang ada pada user man nya kita konfigurasi router nya kita tunjuk router yang ingin terhubung dengan user man kita kita tambahkan dulu kita tambahkan untuk nama router ini silahkan sesuaikan dengan kebutuhan nah share secret nya kita sesuaikan dengan secret yang sudah kita buat pada menu radius sebelumnya tadi sebelumnya saya menggunakan password 12345 address nya 127.0.0.1 karena user man nya terdapat pada router ini sendiri silahkan kalau sudah klik ok jangan lupa untuk user manager ini perlu kita konfigurasi atau masuk ke menu setting kita harus menghidupkan user manager nya dulu atau kita enable karena kalau kita belum checklist ini ini belum teman-teman tidak bisa connect dengan user man nya klik ok nah selanjutnya saya akan membuat user baru user 1 atau karyawan 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 1 untuk password ini ketika kita menggunakan otp secret ini kita boleh dimasukkan boleh juga tidak dimasukkan misalnya kita nanti masukkan password nya berarti untuk kombinasi password nya berarti password belakangnya nanti ada kode otp nya tapi ketika kita tidak masukkan berarti langsung ke kode otp nya saja untuk menggunakan fitur otp script teman-teman bisa masuk di parameter otp script tapi perlu diperhatikan ketika teman-teman menggunakan parameter otp script ini ini tidak tidak sembarang untuk memasukkan secret nya untuk otp secret ini dia bersifat atau menggunakan yang namanya base32 jadi kita harus translate dulu dari kata-kata biasa contohnya saya ingin coba login ke kata-katanya si base32 sebelum saya memasukkan kode otp script saya akan generate terlebih dahulu menggunakan atau saya menggunakan bantuan base32 converter disini saya akan memasukkan yang namanya saya coba login hotspot disini teman-teman harus meng-convert antara teks biasa teks biasa ke encode yang sudah ditranslate menggunakan bahasa base32 ini untuk yang dimasukkan di otp script yang mana untuk yang dimasukkan di otp secret adalah yang encodenya hasil transletan pada base32 ini silahkan di copy paste kalau sudah silahkan di klik ok nah selanjutnya untuk kita dapat mengetahui password yang akan kita masukkan kita perlu kita perlu menggunakan bantuan google authenticator atau teman-teman juga bisa menggunakan totp.app kita gunakan google authenticator yang terlebih dahulu nah untuk di laptop ini biasanya teman-teman harus menginstall plugin yang namanya authenticator .authenticator namanya bukan google authenticator ataupun bisa juga menggunakan totp.app seperti ini namun saat ini kita akan menggunakan google authenticator sebagai generator otp script passwordnya sekarang saya sudah install plugin authenticator saya akan melakukan generate kode passwordnya kita pilih tanda pensil yang ada di sini kita tambahkan baru kemudian karena kita akan menggunakan manual entry silahkan klik manual entry nah untuk issuer ini silahkan teman-teman masukkan ini tidak wajib karena saya akan menggunakan fitur hotspot maka saya akan isikan hotspot mikrotik kemudian untuk secretnya silahkan teman-teman isikan secret yang sudah kita buat pada base 32 sebelumnya tadi kalau sudah klik ok nah nanti disini teman-teman akan mendapatkan password yang sudah di-generate oleh autenticator ini jadi password ini akan berubah-ubah setiap 30 detik sekali kita ingin coba login menggunakan password yang sudah di-generate oleh google autenticator ini kita coba connect ke access point sebelumnya tadi saya sudah menggunakan SSID hotspot versi 7 saya akan connect ke hotspot versi 7 disini saya diminta untuk login ke hotspot saya tadi sudah buat user dengan nama karyawan 1 selanjutnya saya buka google autenticator terlebih dahulu supaya tahu passwordnya apa silahkan di-copy saja terus di-paste di passwordnya kita klik connect sekarang saat ini kita sudah berhasil connect dengan hotspot menggunakan password yang sudah di-generate oleh google autenticator tadi baik itu tadi adalah salah satu fitur yang ada pada user man di router OS versi 7 bisa menjadi salah satu solusi bagi teman-teman yang ingin menerapkan keamanan pada login jaringan hotspot atau wifi pada kantor anda nah mungkin memang metode ini agak lumayan rumit tapi memang keamanan berbanding terbalik dengan kenyamanan nah bagi teman-teman yang ingin membeli perangkat mikrotik dengan router OS versi 7 teman-teman bisa dapatkan di website kami yaitu citraweb.com ataupun di marketplace dengan nama toko citraweb nah bagi teman-teman bila ada pertanyaan silahkan tinggalkan di kolom komentar jangan lupa like video ini dan share supaya bermanfaat bagi yang lain jangan lupa bagi yang belum subscribe silahkan subscribe terlebih dahulu dan jangan lupa untuk klik tanda loncengnya supaya mendapatkan notifikasi video terbaru dari kami sampai jumpa di video kami selanjutnya sampai jumpa bye